Draw my love Jadi, awal cerita ini dimulai pada tahun 2016 Pada suatu hari, tiba-tiba api kebunyi Karena ada notif dari Tinder Dan ternyata, ada match dari seorang cewek Ya, cewek itu bernama Ari Sikat cerita, kita mulai chatan di Tinder Sampai akhirnya kita pindah ke line Karena aku pengen kenal lebih dekat Sebulan lebih kita sudah kenal linemanya Dan sampai akhirnya, suatu hari aku mengajak Ari untuk ketemuan Dan akhirnya, dia juga mau Hehehe Walaupun aku gabungin dan aku buat malu di hari pertama Tapi hari pertama itu merubah semuanya Ya, yang aku awalnya bales chat kalau sempat jadi berubah Tak sempetin untuk bales chat Akhirnya, kita mulai ngobrol yang lebih sering dan intensif Bukan insentif Sampai suatu hari, aku tanya Dia asalnya dari mana yang dia bilang? Dari berdugul Hmm, seketika otaku tau Ari dari berdugul Aku langsung ngakak dan chat teman Karena tiba-tiba aku keinget Belum lama sebelum aku kenal Ari Dan tau Ari dari mana Aku pernah tinggal di berdugul beberapa harian Karena ada kerjaan Karena kebiasaan nongkrong dan gak bertahan di rumah Aku ngajak teman-teman yang kerja bareng untuk nongkrong Dan akhirnya, kita milih nongkrong malam-malam Di depan Puro Donau Beratan Gak tau kenapa Tiba-tiba aku kagum Sama pamanangan dan cuaca disana Secara Adam coy Sampai akhirnya Aku bilang ke teman-teman Kalau aku pengen suatu hari nanti Aku punya rumah disini Atau aku pengen cari pacar dari sini Biar bisa aku punya kampung disini Karena itulah Aku ngakak dan chat temanku Suatu hari bilang Dia dari berdugul Aku merasa Doaku terletabur Balik lagi cerita nih Di satu hari Aku ngajak Ari ketemuan lagi Tapi kali ini aku ngajak dia untuk keluar Lebih jauh dari sebelum Gak jauh-jauh amat sih Masih di Bali juga Tapi ya lebih jauh lah dari sebelum Disini Aku ngerasa pengen banget ngajak Ari jadian Tapi ya Mengumum aja susah Jadi aku belum siap untuk ngajak Ari pacaran Sampai akhirnya Di perjalanan pulang Aku beranai diri untuk nembak Ari Dan Gak dijawab Iya gak dijawab Bingung Kecamber kesalah jadi satu Ya aku masih ngerasa kayak Eh aku ditolak nih Jadi yaudahlah Diam aja deh Sampai akhirnya Di depan rumah Aku tiba-tiba dibeluk dan Aku bingung Apa ini rasanya ditolak Aku ngira aku ditolak Tapi ternyata aku dibeluk lagi Dan dia bilang Gak jalanin barang-barang Yeet Aku diterima Yuh Ini adalah Akhir dari video ini Oh iya Happy first anniversary sayang Love you so much Selamat menikmati Hayat